ini kita sampai di hotel kita ya namanya hotel jauharat al-tauhi di daerah misvalah sekitar dua kilometer dari masjidil haram ya cukup dekat ya sini ya � asya jauh asya soybean האל ayah alhamdulillah Alhamdulillah botolnya ini cukup luas nyaman sejuk dan fasilitasnya ini komplit ya nanti ada lift jumlahnya itu fasilitas kesehatan cukup memadai 10 lip ya nah ini lipnya ada 10 ya cukup memadai saya kira hahaha ini toko yang ada di hotel kita ya ada baju-baju ada aksesoris ada ember ada sendal ada aksesoris-aksesoris macam-macam jadi kali kita bisa belanja di hotel ini ya ini komplit dah minyak wangi juga ada masak nasi disini ada mesikam kecil dan enggak tahu kayaknya berapa manas air jika ada disini nah dayung ini fasilitas hotel terlihat di sana ya ini juga ada buah ya buah bir buah anggur jeruk ini apa nih pisang apel tes krim juga ah ini dia yang ngecari-cari kerupuk hahaha ternyata disini ada kerupuk ya di ini 10 real ya kita sudah menemukan kerupuk di si Mekah ini segini harganya Rp10 atau kalau berpihar berarti Rp40.000 di rumah dari sini Rp8.000 hahaha kita sudah beli gorengan satu itu satu gorengan satu itu Rp10.000 karena di harganya Rp10 Rp10.000 udah bentar ini di sini juga ada macam-macam Pak kalau di Mekah ini lebih komplit ya sebenarnya ini mau beli apa aja ini ada mie juga ini satu berapa rial tiga rial tiga rial tiga rial berarti Rp12.000 berapa Rp12.000 berapa Rp3.000 kita ke tempat lainnya ini enak banget kalau saya di Mekah ini ada roti-roti juga ini roti saya cari Roti yang R itu yang kemarin yang enak roti yang R ini Nih, kalau kalian mau beli roti Maksudnya tahu ya Roti enak itu yang air ini Tapi saya suka ya Rasa strawberry Jadi nggak ada sih Nah ini Saya suka yang ini ya Roti tariknya Tujuh Tujuh Dan strawberry Let's go Assalamualaikum Selamat pagi ibu Ini mau cuci ya ibu ya Mau cuci ya mau cuci Belajar Belajar Jadilah Fasilitas tempat cuci Tempat cuci Kita lihat 1, 2, 3 4 5 6 7 Ada 10 8 8 8 Pake ini bisa Antri Antri Lantai 16 16 Ada rooftop Naik tangga Nah kalau udah Gini ya Di bawah Di bawah Di bawah Lareng Ini ngatur Ini Ini Ada Lantai 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 Masih Lantai Lantai 16 Nanti Nanti naik tangga Rooftofnya Disana Sahabat-sahabat Bapak ibu Yang dirahmati Allah Saya saat ini Sudah berada Di Makkah Al-Mukaromah Sudah di Salah satu hotel Ini Saya Sedikit Pertanyaan Dari Bapak ibu Semua Kalau kemarin Di Madinah Itu nyuci Limutnya Agak susah Tapi Untuk di Mekah Ini Utilnya Lebih Komplit Fasilitasnya Kalau menurut saya Kebetulan Ini lebih baik Daripada Di Madinah Jadi Ini di Rooftop Di lantai Rooftopnya Lantai 16 Saya Bisa Menjemur Ya Ladi habis nyuci Ada mesin cucinya Ini Sekarang kita Menjemur Pemandangannya Perlu juga Disini Ini saya Lihat Nanti Pemandangannya Jadi Di belakang Ini Itu adalah Tower Tower jam Asya Jadi Balik Di depan Tower itu Adalah Kaabah Oke Teman-teman Disini Ini proses Penjemuran Baju Tapi Disini harus Dianu ya Harus Dijepit Nah Kalau tidak Dijepit ini Rawat hilang Ini Disini Akan rawat hilang Kalau tidak Dijepit ini Soalnya anginnya Kencang disini Ya Tapi minimal Ada tempat Untuk Nyuci Dan untuk Njemur Karena disini Nanti lama Ada 30 hari Oke Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Untuk Videonya Kang Mus Saksikan terus Jangan lupa Subscribe ya Untuk informasi Berikutnya Lanjut Kita ke Fasilitas Kamar ya Sini Kamarnya Cukup Luas Ya Meskipun Untuk 5 orang Tapi Masih Tersedia Space Untuk Makan Untuk Sholat Dan lain-lain Jadi Lebih Luas Disini Daripada Di Majinah Isinya Sama Sama-sama 5 orang Kamar-marinnya Juga Bagus Cukup bersih Juga Air Panas Dingin Kemudian Closet Duduk Ya Fasilitasnya Ada TV Kemudian Ada Gulkas Ya Dan juga Ada Manas air Ya Manas air Untuk Bikin teh Kopi Masam Mee Juga Ada AC Jangan lupa Untuk Coloannya Ini Sama Isinya 3 Ya Sama Seperti Di Madinah Oke Bapak Ibu Terima kasih Sudah Menyaksikan Video Kamus Tentang Fasilitas Hotel Di Kota Mekah Ini Sedikit Kita Lihat Keluar Di Sana Hotel Kita Itu Bisa Lihat Gedung Gedung Dan Di Belakang Sana Ada Menara Tower Jam Jam Di Depan Sana Itu Adalah Kabah Cukup Dekat Tersini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh